Buat kamu disini yang ingin menghasilkan cuan atau uang dari sosial media tapi bingung apa yang harus dilakukan pertama kali Di video kali ini kita akan membahas tahapannya apa aja Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id Dan di video kali ini kita akan membahas ada 3 tahap menghasilkan uang dari sosial media Jadi saya akan coba jelaskannya lewat sebuah presentasi agar teman-teman lebih gampang dapat Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi tahapan ini berdasarkan apa yang udah kita lakukan dan apa yang udah kita praktikan Khususnya kalau saya udah di dunia sosial media kurang lebih 2020 Jadi 4 tahunan lah ya Sekarang saat video ini dibuat 2024 ya Dan tahapannya itu apa aja teman-teman ya Jadi tahapan yang pertama ini tantangan yang pertama itu adalah konsistensi dan eksistensi teman-teman ya Jadi saat teman-teman disini buat konten, saat teman-teman masuk sosmed itu kan gak ada yang kenal teman-teman siapa Ya teman-teman gak punya nama gitu kan istilahnya ya Teman-teman gak dikenal Jadi pada tahap yang pertama adalah mengenalkan diri teman-teman ke sebanyak-banyaknya orang Bahkan saya pernah baca satu quotes yang menurut saya bagus banget teman-teman Quotesnya itu bilang gini ya Dari bule ya Getting big on social media is actually by being social ya Jadi quotes ini yang meningkatkan saya teman-teman Makanya kalau misalkan teman-teman disini ingin menghasilkan uang dari social media Teman-teman gak boleh cuek Kalau arti ya teman-teman kita ambil aja dari quotes ini Bahwa kalau misalkan teman-teman ingin menjadi besar di social media adalah Teman-teman harus menjadi orang yang sosialital dulu Orang yang bersosialisasi dulu Makanya konsistensi itu penting banget Jadi pada tahap satu Saya akan sarankan kalau teman-teman disini baru pertama kali untuk ingin menghasilkan uang dari social media Teman-teman lupakan dulu deh Cara menghasilkan uang di social media itu gimana Teman-teman fokus aja konsisten membuat konten dan eksis dulu di social media Tanpa memikirkan ini bakalan jadi atau enggak Tanpa memikirkan ada cuanya atau enggak Mulai aja dulu teman-teman gak usah dipikirkan tentang hal itu Konsisten selama 6-1 tahun teman-teman Itu minim-minimal Untuk teman-teman bisa menghasilkan Karena dulu teman-teman saya membangun satu akun ini Saya membangun akun saya yang dari nol ini teman-teman Dulu itu pertama kali saya bisa menghasilkan itu sekitar bulan ke-6 Sebenarnya bulan ke-2, bulan ke-3 udah sih dari affiliate Cuma menurut saya yang udah mulai lumayan itu bulan ke-6 Saat saya udah mulai posting konsisten Dan satu hari itu posting minimal satu konten Jadi yang pertama adalah teman-teman konsisten dulu posting konten Satu minggu minimal 5 kali Dan teman-teman turutin selama 6 bulan sampai 1 tahun Nah apa aja mas yang dibikin Teman-teman tentuin dulu topik yang teman-teman ini bahas apa Tentunya sesuai dengan pengalaman teman-teman dan apa yang teman-teman sukai Jadi kalau suka masak ya bikin konten tentang masak Kalau suka nyanyi bikin konten nyanyi Teman-teman suka apa lagi? Suka review handphone, suka handphone, suka gadget Bikin kontennya tentang gadget Jadi semua itu disesuaikan teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman sukai Karena kalau misalkan teman-teman membahas sesuatu yang enggak teman-teman sukai Biasanya teman-teman akan sulit konsisten Saat teman-teman sudah konsisten Nanti kan mulai bangun, mulai terbangun tuh Oh teman-teman ini dikenal sebagai siapa Mulai ada awareness lah Dan teman-teman bisa mulai eksis di hadapan banyak orang Jadi ini tahap pertama teman-teman konsisten dulu 6 bulan sampai 1 tahun pertama Oke Yang kedua ini kita boleh masuk ke cuan-cuannya nih Akusisi dan monetisasi Walaupun tahapannya memang enggak segampang itu teman-teman untuk menghasilkan Tapi sepengalaman saya dan sepengalaman banyak kreator lain di komunitas Saat kamu sudah konsisten 6 bulan sampai 1 tahun Itu mulai datang nih penawaran-penawaran ya Dari banjir-banjir orderan mungkin banjir brand placement Mulai ada audiens kamu yang tanya Kamu punya jasa atau produk ini atau enggak Jadi mulai ada nih tawaran untuk teman-teman bisa menghasilkan dari sosial media teman-teman Jadi setelah teman-teman cukup konsisten dan eksis selama 6 bulan sampai 1 tahun Teman-teman mulai bisa memikirkan nih tentang monetisasinya Jadi akun saya itu mau dimonetisasi seperti apa Jadi monetisasi teman-teman itu biasanya akan datang dengan sendirinya kok Jadi kalau misalkan dulu saya teman-teman ya Dulu waktu saya membangun akun copywriting itu mulai banyak berdatangan Kayak misalkan ada kelas enggak, ada jasa copywriting enggak, ada rekomendasi buku copywriting enggak Jadi mulai ada berdatangan Nah dari feedback ini kita bisa tahu oh ini yang audiens kita butuhkan Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu bisa memberikan apa yang audiens kamu butuhkan Nah kalau teman-teman bisa kan disana ada pundi-pundi cuan Jadi dari sini kita lihat kebutuhannya kita bisa menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan Jadi tahap kedua ini adalah akusisi dan monetisasi Nah monetisasi itu ada apa aja? Ada banyak ya Entah itu teman-teman menjual produk atau jasa sendiri Brand placement Jadi brand placement itu kayak endorse, back promote, terus affiliate Affiliate itu misalkan, oh followers kamu butuh produk ini Misalkan masak ya, followers kamu butuh panci Tapi kamu enggak jual panci Gimana caranya tetap mendapatkan komisi Ya affiliate, panci orang lain kamu ambil Ambil link affiliate-nya kamu jualin Lumayan, biasanya komisinya 5-10%an untuk produk isi Oke, terus apalagi Bisa dari gift mungkin Atau dari subscription Jadi macam-macam Untuk akusisi dan monetisasi Sesuaikan dengan apa yang audiens kamu butuhkan Nah, tahap yang ketiga adalah retensi teman-teman Retensi itu apa maksudnya? Retensi ini adalah hal yang paling menantang Jadi kalau teman-teman tanya Mas dari tiga tahap itu mana yang paling menantang? Menurut saya tahap ketiga yang paling menantang Kenapa? Karena tahap yang ke satu teman-teman Itu biasanya kita bisa konsisten Kenapa? Karena lagi semangat-semangatnya Lagi on fire-on fire-nya nih Untuk bisa ngasilin uang dari social media Tapi Saat kita udah mulai ngasilin Kadang-kadang kita itu mulai drop Drop dalam arti adalah Ya, kita udah mulai ngasilin kok Terus mau ngapain lagi Jadi ya retensi ini menurut saya yang paling krusil Gimana caranya teman-teman tetap eksis Teman-teman masih tetap posting Walaupun mungkin penghasilan teman-teman udah mulai menurun Karena tantangan dari social media Itu bukan tentang seberapa banyak uang yang teman-teman bisa hasilkan Tapi seberapa lama teman-teman bisa menghasilkan Ya, karena bayangkan teman-teman Misalkan ya, kalau saya analogikan ya Teman-teman lebih menilih yang mana? Dapat misalkan 100 juta per bulan Oke, tapi satu kali aja Atau 5 juta per bulan Tapi seumur hidup Wah, lebih enak yang mana? Nah, teman-teman bisa pikirkan sendiri ya Jadi, bukan seberapa banyak uang yang teman-teman hasilkan Tapi seberapa lama teman-teman bisa menghasilkan dari social media teman-teman Karena ini tantangannya ya Jadi, nggak hanya 1 tahun, nggak hanya 2 tahun Tapi bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mungkin Nah, karena kita nggak pernah tahu ya Dan itu teman-teman beberapa tahap yang teman-teman bisa lakukan Untuk menghasilkan uang dari social media Kalau teman-teman ada pertanyaan Seperti biasa, tulis aja di kolom komentar Dan silahkan subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation Yang tentunya untuk meningkatkan omset bisnis teman-teman Itu aja di video kali ini teman-teman Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih